Masuk ke ruangan ini, suasananya seperti kembali ke era tahun 90-an. Beragam benda khas era 90-an ada di sini. Mulai dari kamera foto, kacamata, hingga permainan elektronik. Ada pula koleksi lawas kaset musik dan koleksi komik. Pengunjung yang datang diperbolehkan memegang barang koleksi ini hingga mencobanya. Bagi sebagian pengunjung, festival ini menjadi momen nostalgia. Dengan adanya festival ini, kita bisa kayak nostalgia sih. Dulu jaman-jaman SD suka yang baca-baca komik kayak gini. Terus lihat ada kacamata-kacamata aja dulu kayak gitu. Lucu-lucu aja liatnya. Terus kayak ada kamera-kamera yang jaman dulu kan kita nggak pernah tahu kan. Sebelum kita lahir bahkan udah ada. Jadi lihat aja lah nostalgia lagi kayak gitu. Festival 90-an digelar di Hotel Sahid di kota Sleman, Yogyakarta hingga Jumat hari minggu lalu. Pesertanya datang dari berbagai komunitas kolektor barang antik. Maksudnya ya bukan hanya nostalgia, tapi kita ini ingin berbagi kebahagiaan buat generasi selanjutnya gitu. Jadi karena anak-anak sekarang udah terlalu sering dengan gadgetnya, bahkan terkadang kurang bertemu gitu loh. Nah dari acara ini kita pengen ada suasana yang baru, tapi dengan tampilan-tampilan yang lama gitu. Koleksi barang antik di sini hanya dipamerkan tidak diperjual belikan. Selain pameran, ada pula setan jajanan khas era 90-an. Festival tak hanya mengajak warga bernostalgia, tapi juga jadi hiburan bagi generasi muda lainnya. Andrea Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Sub indo by broth3rmax